Fenomenal lanina dan curah hujan yang tinggi membayangi produksi batu bara PT Bumi Resursus TBK hingga periode tengah tahun. Dan emiten pertambangan batu bara Grup Bakri ini pun telah menimbang kembali target produksi sampai dengan akhir tahun 2022. Fenomenal lanina dan curah hujan yang tinggi membayangi produksi batu bara PT Bumi Resursus TBK hingga periode tengah tahun ini. Bumi menimbang kembali target produksi sampai akhir tahun 2022 tercatat volume penambang dan penjualan batu bara Bumi selama enam bulan mencapai sekitar 35 juta hingga 36 juta ton. Lanina dan curah hujan yang tinggi sejak Desember 2021 lalu masih mengambat proses produksi. Bumi pun menargetkan produksi batu bara diangkat 79 juta hingga 83 juta ton sepanjang tahun ini. Target itu sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dengan volume sekitar 78 juta ton. Namun target Bumi saat ini dibawa ekspetasi sebelumnya. Yang mengejar produksi 81 juta hingga 86 juta ton sampai tutup tahun 2022. Bumi mempertimbangkan faktor cuaca yang diperkirakan 50 hingga 60 persen potensi hujan lebat bisa berlanjut pada semester kedua hingga tahun depan. Bumi akan mengejar target untuk memenuhi kewajiban pasukan dalam negeri atau domestic market obligation. Adapun produksi batu bara Bumi akan ditopang oleh dua anak usahanya yakni PT. Kaltim, Pirmakol, dan PT. Arutmin Indonesia. KPC berkontribusi lebih tinggi dengan estimasi perbandingan dua dibanding satu. Dari sisi penjualan, persoalan melihat permintaan batu bara masih kuat di semester dua. Efek perang Rusia-Ukraine masih menjadi faktor pendorong seiring sanksi pasukan bahan bakar fosil yang berasal dari Rusia. Berbagi sumber untuk IDX Channel.